Hai bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum Hai semuanya di video kali ini saya akan berbagi resep cara membuat maafin tapi dengan topping keju diatasnya cara membuatnya sangat mudah hanya diaduk-aduk menggunakan whisker jadi tanpa menggunakan mixer ya ini rasanya enak lembut dan super wangi kita langsung saja lihat cara pembuatannya ya tapi sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya juga tonton terus video ini sampai selesai bahan yang pertama yang kita siapkan di sini saya menggunakan 200 gram tepe singkong ini tapenya sudah saya buang sumbu bagian tengahnya ya kita tambahkan 2 sendok makan susu kental manis putih selanjutnya kita haluskan tapenya di sini saya menghaluskannya cukup menggunakan garpu kalau teman-teman mau menggunakan alat lain juga boleh nah jika tapenya sudah halus ini ini sudah cukup ya kita sisihkan terlebih dahulu bahan selanjutnya siapkan wadah dan pecahkan 2 butir telur tambahkan 150 gram gula pasir setelah itu kita aduk menggunakan whisker sampai gulanya larut nah ini gulanya sudah larut selanjutnya kita masukkan tape singkong yang sudah kita haluskan tadi aduk kembali sampai tape singkongnya tercampur rata tapenya sudah tercampur rata selanjutnya kita tambahkan 60 ml minyak goreng 60 gram butter yang sudah kita cairkan kita aduk lagi sampai tercampur rata nah jika sudah tercampur rata kita tambahkan 250 ml susu cair full cream kita aduk lagi sampai semua bahannya ini benar-benar tercampur rata ya jika semua bahannya sudah tercampur rata selanjutnya kita tambahkan bahan keringnya disini ada satu sendok sendok teh baking powder setengah sendok teh soda kue 1.4 sendok teh garam dan setengah sendok teh vanili bubuk kita ayak semua bahan ini supaya tidak ada yang menggumpal dan kita masukkan juga 250 gram tepung terigu protein rendah kita ayak juga tepung terigunya supaya tidak ada yang menggumpal atau yang menggerindil nah ini bahan keringnya sudah masuk semua sekarang kita aduk lagi menggunakan whisker sampai semua bahannya tercampur rata kita aduk perlahan saja ya nah jika dirasa sudah tercampur rata kita lanjutkan lagi aduk menggunakan spatula untuk memastikan tidak ada endapan minyak yang mengendap di bawah adonan nah jika sudah ini adonannya sudah siap kita masak ya nah ini saya menggunakan cup muffin yang ukuran M yang diameter atasnya 7 cm dan diameter bawahnya 6 cm kita masukkan adonannya ke dalam cup masukkan adonannya jangan terlalu penuh karena nanti adonannya ini akan mengembang ya nah jika adonannya sudah masuk semua kita tambahkan topping di atasnya ini untuk toppingnya saya hanya menggunakan keju parut teman-teman bisa menggunakan topping lain sesuai selera sebelumnya saya sudah panaskan oven selama 10 menit kita panggang adonan di suhu 180 derajat celcius menggunakan api atas dan bawah selama 30 sampai 35 menit pokoknya bisa disesuaikan dengan oven masing-masing nah ini muffinnya sudah matang teman-teman bisa menggunakan tusuk sate untuk mengecek kematangannya ya jika sudah matang kita angkat dan kita diamkan dulu sesaat sampai uap panasnya berkurang setelah itu ini muffin tapenya sudah siap kita sajikan dan sudah bisa disantap di mana teman-teman gampang kan cara membuatnya hanya diaduk-aduk menggunakan whisker tanpa menggunakan mixer kita sudah bisa menghasilkan cake atau muffin yang cantik dan ini dalamnya lembut banget tapi dan kejunya itu berasa insya Allah anak-anak dan keluarga bakal suka ya oke terima kasih sudah menonton selamat mencoba di rumah ya semoga resep ini bermanfaat buat teman-teman yang belum subscribe jangan lupa subscribe dan kalau kalian suka video ini jangan lupa like share dan komen dan jangan lupa like dan subscribe loncengnya juga biar kalian tidak bertanggalan video terbaru dari kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati